Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat di Dieng atau di daerah-daerah yang dingin Walaupun sudah jam 10, jam 11 pagi, kita masih harus kedinginan, harus dengan sarung Banyak orang di sana, di Dieng, itu jam 11 siang pun masih selalu berukut kemulan sarung Dengan selimutan sarung, di jalan-jalan, bahkan di pasar, semuanya masih memakai sarung Karena apa? Cuacanya dingin Maka dingin sekali, orang tidak berani melepaskan kelekatannya dengan sarung Karena sarung itu menjadi simbol nyaman, enak Kenyamanan yang ada di daerah dingin adalah selalu selimutan sarung Bahkan 24 jam akan terasa enak karena dingin hawanya Saudara-saudari yang terkasih Hari ini, injilnya berbicara juga tentang Bartimius yang melepaskan mantel Bartimius itu seorang yang buta Ketika Yesus dan rombongan sedang berjalan Di situ ada seorang pengemis buta namanya Bartimius, anak Timius Bartimius tadi begitu mendengar, siapa itu? Itu Yesus dari Nazaret Oh, Yesus! Dia langsung teriak Yesus anak Daud, kasihanilah aku Yesus anak Daud, kasihanilah aku Semuanya mengatakan, diam kamu! Ribut! Pengemis saja ribut! Buta lagi! Kemudian Yesus mendengar itu Karena Bartimius telah dikatakan suruh diam Dia malah semakin berteriak keras Yesus anak Daud, kasihanilah aku Yesus anak Daud, kasihanilah aku Lalu Yesus berhenti Panggillah dia Maka orang-orang mulai memanggil Bartimius Itu kuatkanlah hatimu Engkau dipanggil oleh Yesus Maka kemudian dia mendekat Yesus Lalu Yesus bertanya Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimius mengatakan dengan semangat, penuh harap Dan sungguh-sungguh Yesus anak Daud, supaya saya bisa melihat Maka Yesus kemudian mengatakan Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau Lalu kemudian Bartimius itu Membuang mantelnya Tentu saja bukan sarung Tapi mantel Yaitu mantel untuk hawa dingin Sama fungsinya dengan sarung Dibuangnya Lalu dia memuliakan Tuhan Dia bisa melihat Dan dia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya Saudara-saudari yang terkasih Hari ini juga merupakan hari Minggu misi sedunia yang ke-95 Minggu misi ini dicanangkan oleh Paus Pius ke-11 Tahun 1926 Maka tahun ini 2021 adalah tahun yang ke-95 Setiap orang yang dibaptis Mendapatkan tugas perutusan Tugas misi mewartakan apa yang telah dilakukan Tuhan atas dirinya Seperti Bartimius tadi Maka tema hari misi sedunia yang ke-95 Tahun 2021 ini adalah Kami tidak mungkin tidak berkata-kata Tentang apa yang telah saya lihat Apa yang telah saya dengar Apa yang kami lihat Apa yang kami dengar Tentang Yesus Yaitu dari kisah 4 ayat 20 Dan itu yang selalu dibuat oleh Bartimius Oleh setiap orang yang sudah berjumpa dengan Yesus Yang sudah merasa diselamatkan oleh Yesus Karena Tuhan sudah berbuat sesuatu Pada dirinya Kita perlu mewartakan Tuhan itu Dalam kehidupan kita sehari-hari Saudara-saudari yang terkasih Dalam Pak-Pak Terk itu Atau dalam Pak Terk Yang ada tulisan-tulisannya biasanya Saya kemarin melihat tulisan Pak Terk itu Sangat menarik Kami bukan kaum lemah yang serba mengeluh Tetapi kami kaum kuat yang selalu misuh-misuh Itu menarik ini Tetapi bagi saya tentu saja dua-duanya negatif Hanya misuh-misuh Marah-marah Atau mengeluh-mengeluh Sebagai orang lemah Saudara-saudari yang terkasih Harusnya kami orang kuat dalam hal iman Maka kami selalu bersyukur Dalam kondisi apapun Tidak misuh-misuh Tidak mengeluh Tetapi syukur Ini yang ingin diwartakan Oleh kita semua Kepada Tuhan Saudara-saudari yang terkasih Suatu saat Saya bertemu dengan orang-orang Yang menjadi aktivis Di dalam pewartaan Anti-narkoba Dalam pewartaan Orang-orang yang menjelaskan Kepada masyarakat Bahwa Narkoba sangat berbahaya Bagi anak-anak muda Orang itu dengan semangat Mewartakan Bahayanya narkoba Bagaimana cara kerja narkoba Bagaimana ciri-ciri orang yang sudah ketakian narkoba Bagaimana orang tidak bisa lepas dari narkoba Dan juga jaringannya Maka narkoba itu adalah adiktif Yaitu yang membuat kita ketakian Dan orang itu juga dipaksa oleh komunitasnya Untuk tidak bisa lepas dari ketakiannya itu Maka ada dua hal yang harus dihadapi Satu Adiktif atau ketakian narkoba itu sendiri Yang kedua adalah komunitas Yang selalu mengajak setiap orang Yang mengancam kalau kita Yang sudah ketakian Lepas dari komunitasnya Dan ini yang berbahaya Dua-duanya Membuat orang susah untuk keluar dari Ketergantungan narkoba Tetapi orang tadi Dengan semangat Masuk ke kampung-kampung di Jakarta Di permukiman gumuh Dengan tim volunteer dari Rumah Sakit Santo Karolus Jakarta Di bawah suster-suster CB Dan orang itu Sukarelawan atau volunteer itu Dengan semangat Dia memberikan kesaksian Bagaimana Sungguh narkoba itu Merusak jiwanya Karena ketahuan Orang itu Volunteer itu Adalah mantan Pengguna narkoba juga Dia sudah tidak memakai Selama lebih dari 10 tahun Sehingga dia Memberi kesaksian Dari seluruh Pergulatannya Sudara-sudari menarik itu Apa yang diperbuat Tuhan Atas dirinya Bagaimana dia menyadari Bahwa ketergantungan narkoba itu Sungguh membahayakan dirinya Dan juga Membahayakan keluarganya Maka kemudian Dia disadarkan oleh Tuhan Suatu saat Dia berjumpa Dengan orang-orang Yang selalu menemaninya Selalu mendoakannya Selalu menguatkannya Maka dia merasa Tuhan berkarya Atas orang-orang itu Maka sudara-sudari yang terkasih Sebagai ungkapan syukurnya Dia berjuang Untuk lepas Dari ketergantungan narkoba itu Dan setelah Puluhan tahun Tidak memakai narkoba lagi Dia berani menjadi Voluntir Menyadarkan Orang-orang muda Bahwa Ketakian narkoba itu Sungguh menyengsarakan Sungguh mengacaukan Dan juga Menghancurkan masa depan Diri sendiri Dan keluarganya Bahkan tanpa sadar nanti Bisa menjual Mengorbankan Kalau yang sudah punya keluarga Anak istrinya Atau orang tuanya Bahkan segalanya Bisa lupa dia Hanya untuk mendapatkan narkoba itu Bagaimana cara kerjanya Dan orang itu Dengan gigih Keluar masuk pemukiman kumuh Memberikan pelayanan sosial Dengan memberikan Sosialisasi Tentang narkoba Tentang sat-sat adiktif Dan bahayanya Ciri-cirinya Orang yang sudah Memakai Dan ketakian Dan disitu dia merasa Mewartakan Tuhan Dalam setiap Kesaksiannya Maka dia Menyampaikan Apa yang Dikisahkan Oleh lukas Penulis Kisah para rasul Di dalam Kisah 4 Ayat 20 Kami tidak Mungkin Tidak berkata-kata Tentang Apa yang kami Lihat Apa yang kami Dengar Apa yang kami Alami Itu yang dilakukan oleh Orang yang Ketakian narkoba Tetapi sudah Lepas Dan menjadi Voluntir Sukarelawan Bagi sesama Maka saudara-saudari Yang terkasih Kita yang sudah Lama dibaptis Kita yang sudah Disiapkan oleh Tuhan Apakah kita Pernah menemukan Tuhan yang Memperlakukan Kita Dengan penuh Kasih Dengan penuh Pengampunan Kita menyadari Telah diselamatkan Tuhan Dan Sudahkah kita Bersaksi Tentang Apa yang kita Dengar Apa yang kita Lihat Apa yang kita Alami Dari Yesus sendiri Yang sudah Menyelamatkan Kita Sudara-sudari Yang terkasih Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Terima kasih